Intro So, so, Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desa Gila Dan hari ini kita mau lanjut lagi main The Simpat Not Saber Challenge Sama kesayangan kita semuanya tutus Sunny Yang mana, kalau kalian lihat dari matanya itu tuh matanya berkaca-kaca seperti sedang sedih dan depresi Karena aku harus mengabarkan kabar duka, aku terakhir kali episode sampai mana ya Yes, kita kehilangan Papa Ken, Papa Ken pada akhirnya berpulang kepada yang maha kuasa ya Saber ya Jadi ini benar-benar kehilangan yang sangat mendalam untuk Sunny Karena Sunny dari kecil juga kita tahu dia gak begitu banyak menghabaskan waktu sama Papa Ken Ini benar-benar kehilangan yang sangat mendadak sih Saber Lost in the family Dan dia benar-benar depresi karenanya Jadi rencananya di episode kali ini, aku pengen dekor kamarnya Sunny karena kita ada sedikit uang ya Saber Jadi yaudahlah kita dekor aja ya Saber ya Jadi Saber, sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini pasti untuk like, share, comment, and telling your friends too Ini aku ganti kacanya karena yang tadi kayak kacanya terlalu rendah dan itu kayak kaca kamar mandi Terus kemudian kita akan ganti seluruh catnya Aku pengen yang plain aja warna putih tapi furniturnya warna kuning So kita akan pilihkan tempat tidur yang ada unsur warna kuningnya Mungkin kita akan pilih yang ini ya Saber ya Aku sengaja pilih ini karena ini big size, queen size, atau king size, atau semacamnya Terus kemudian untuk night stand atau bedside table-nya Kita pilih warnanya senada dan kayaknya pilihan aku jatuh kepada snowy escape Kenapa? Karena warnanya gak beda jauh jadi kayak matching gitu loh sampai warna coklatnya Terus kemudian aku pengen nambahin detail di belakang kasurnya Jadi kayak extra bed frame kayak gitu Jadi aku mau cari disini kalau gak salah itu dari Spaday deh kayaknya Aku gak begitu hafal karena aku jurang Oh yes, oh gak bukan dari Spaday Dari Dine Out Saber lebih tepatnya So aku pilih ini karena dia juga glow in the dark Gak lah dia kayak semacam ini ya Ada lampunya gitu loh jadi kayak bagus aja Kita ada extra lamp Oke Dan kita akan ganti warnanya jadi warna kayak gini Ini kayak warna birch Atau kayak gini, oh no aku lebih suka kayak gini Oke untuk di belakangnya Kita akan kasih kayak lukisan Aku gak tau aku mau pake lukisannya yang mana Yang jelas aku pengen lukisannya yang matching No, why? Kenapa aku gak bisa pake lukisan ini lagi? Ini such a cute painting Why? Gak adil banget, sebel banget Oh no Boy, ini cakep banget Tapi gede Don't stop Oh ini aku suka banget Tapi kayaknya aku mau lukisan yang di tengah-tengah deh Oh ini lucu Wow Oh ini lucu Dan warnanya juga ada yellow-yellownya Jadi kayaknya menurut aku matching Terus kemudian kita akan taruh lampu tidur Lampu tidurnya aku pilih yang nempel di dinding Sebenernya ini kayak lebih untuk formalitas aja Untuk estetika aja Gak yang emang dipake gitu ya Sampir ya Kayak gitu Oke Kita ganti dulu warnanya Karena Ya sekalian tau kan Kalau aku tuh kayak gak suka warna kayak gitu Jadi aku pilih warna putih Mohon bahas banget ya Kalau aku ngedekornya kayak buru-buru Karena aku juga pengen kayak fokus ke gameplay Gak cuman dekor aja Untuk latarannya Nanti kita bisa lakuin ya Sampir ya Next Terus kemudian Aku pengen kasih disini Gordon Untuk Gordonnya aku pengen pake basic Minimalist drops Karena aku suka banget sama minimalist drops ini Keliatannya kayak matching aja Di segala kondisi Dan di segala style So aku selalu pilih itu Terus kemudian Aku pengen taruh wardrobe Yes Wardrobe Aha Dan juga Meja rias mungkin ya Sampirnya Ya gak sih Kayaknya aja biar cepet ya Sampirnya Oke Untuk wardrobe Untuk dressernya Untuk dressernya Aku pilih Aku kayaknya tergantung vanity table-nya juga ya Kita liat dulu vanity-nya Let's go check it out Untuk vanity-nya Vanity-nya modelnya kayak gini-gini semua ya Sampir ya Ini modern tapi kayaknya gak berfungsi Aku pengen yang fungsional Ada vanity dengan tekstur warna yellow Like magical Oh no Ini cute banget Tapi kayak aku mau ambil warna itu Aku mau yang warna putih aja Like basic white Basic white Ya aku pilih itu Kita harus taruh White Taruh kursi ya Untuk duduknya ya Saber ya Kita kursinya Pilih yang ini aja Tapi ada warna kuningnya Supaya apa? Supaya matching dong Yes Kemudian Aku mau Apa tadi? Ke storage ya Aku lupa dong Mau ngasihin ini kan Apa lemari baju ya Kayaknya kita butuh lemari baju Kokojo kita ya Saber ya Ya gak sih? Yes Yes Kita butuh lemari baju yang biasa kita pakai Karena itu yang paling matching Like Yups True Yang ini Karena ini yang paling matching Di segala kondisi Yes Aku pilih ini Terus karena Karena ini vanity-nya Kayaknya di tengah deh Ya Seberarti kamu agak kesini dong Udah lah Gitu aja Udah gitu aja ya Gak apa-apa ya Oke Paling kita tambahin kabinet Ya untuk kabinet di atas Aku biasanya selalu combine sama yang ini Karena Menurut aku ini yang Pas aja Nah Udah deh kayaknya segitu aja Tadah Mungkin ada agak bawahan ya Karena itunya juga bawahan Jadi kita sejajarin Sama si lemari bajunya Ini maus aku udah mulai gak enak Minta diganti kayaknya Saber ya Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pastiin untuk Clashier dan comment And Telling your friends too Oke Oke udah Terus aku mau kasih lampu Disini Lampunya Enggak-enggak Lampu yang nempel Di dinding aja deh Kayaknya Aku mau yang mana ya Tapi ya lampunya ya Hmm Kayak aku pengen pake ini deh Kayak ini lucu aja gitu Dipake disini ya gak sih Kayak ada beberapa Lampu 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 Tuh Kan like Kayak matching Yes kan Ini agak kesini Ini harus Dibenerin dulu Mohon maaf ya Pemirsa ya Ya Kurang lebih kayak gitu Cara It's It's weird Kalau Mepet-mepet banget Kayak yang aneh gitu gak sih Oke Kayaknya aku cuma lampunya Disini aja It's okay It's okay Not to be okay Oke Lampunya udah kayak gitu aja Dan aku gak pengen dekor yang kayak Too much Too much Too much Kayak gitu kan Oke Jadi dari sisi sini Kita ada unsur-unsur Warna coklatnya Dari Harusnya sih Disini juga sih Kayak ada unsur-unsur Oh ini cakep banget Oh no Aku jatuh cinta banget Sama warna ini lah Kayak legit Cakep banget Asli lah Ini ada warna kuningnya gak sih Oh Oh ini pada Padahal ada warna yellow Wow Oh I know Kita ini aja Ganti aja ini ya Kita pake ini aja Wardrobe ya Oh wow Wow Pretty Oh I like it Cakep banget Saber Oke Untuk detail Kayaknya disamping Vanity table-nya Aku pengen tambahin Kayak taneman Yes Aku udah kepikiran Aku mau taruh taneman yang mana Gitu ya Udah tau ya Sabera Aku lagi suka banget Sama taneman ini Jadi aku pengen taruh ini Di pojokan Untuk penghias aja sih Yeay Dan karena aku lagi males banget Klater-klater Jadi kayaknya Klater ini nanti aja ya Sabera Asli dong Lagi kayak Lagi kayak Semales itu Demi apalah Aku pengen taruh bunga ini Kayaknya Wow Wow Like Make a drop 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 Udah 1200 Tolong kontrol Diri anda Mbaknya Oke Untuk karpetnya Hmm Kayaknya aku gak mau Yang ada warna kuning Paling kita taruh basic Kayak sebasis itu Sangat-sangat basic banget Sebenernya lebih bagus Kalau ada Kayak Ada unsur sedikit Warna kuningnya gak sih Aku sih mikirnya gitu sih Ya gak sih Oh yes Ini cocok banget Oh ini kayak Padu padan banget gak sih Oh Pretty Oke Pada kira kita udah Selesai mendekor Kamarnya Sunny Yang mana aku harap Sunny suka Overall aku suka Karena Oh Mamanya ngajakin Ke rumahnya Tapi aku lagi Males banget Ke rumah mamanya Karena mengingatkan Akan betapa sedihnya Dia ditinggalin Bapaknya Itu malahan justru Ngingetin Bapaknya Mungkin besok In the next episode Kita akan coba Leluasakan diri Akan mencoba Untuk datang Ke rumah Mbak Mawar Dan Akan mencoba Untuk legawa Saber ya Kayak area sini Mau aku jadiin Area tangga Karena aku pengen Lentai dua Untuk Dapur Kayaknya aku masih Tetep disini Dapurnya Terus ini akan jadi Ruang keluarga Dan ruang-ruang lainnya Ini ada si Hai Vanessa Halo Kok tumen ya Artis ngajak ngobrol Orang biasa Kita talk about Environment Terus kita juga Discuss local Fishing spot And then Kita discuss Interest Wah ini sebuah Kehormatan banget Gak sih Sunny bisa Deket sama Calon selebriti Sumpah lah Dari tadi lidah aku Kayak yang Gatel banget Pengen nyebut Mawar-mawar Karena kita terlalu Terlena Dengan season Kedua Karena Mbak Mawar Yang mana kita Tau kayak gimana Slug-blugnya Mbak Mawar Dari semasa Kecil Dan ABG Oke Yaudah lah Yaudah lah Dia kayaknya Lagi ada temennya Mungkin kita kesini Ya Sabernya Karena Aku pengen Lihat kerjaannya Dia disuruh Work out Dan dia belum Work out Oh I know Aku pengen dia Work out Pumbomba dance Video Untuk menyelangkan Rasa sedih Wow Rambutnya kemana Sunny Sunny mendadak Botak dong Sunny Ya ampun Ya ampun Rambutnya Sunny rambutnya Oke Tapi dia excited Banget gak sih Dia lagi semangat Gitu Ngezumba Jadi biarin aja Tumben Dia gak pake Sepatu zumba Biasanya dia pake Sepatu zumba dong Yaudah lah Dia lagi seneng Ini apa sih Zumba Karena katanya Lebih enak Zumba Aku lupa dong Ini kita gak Assign Dan kita harus Ngumpulin uangnya Lebih banyak lagi Karena Kita kan Mau beli itu ya Roket ya Sambernya Biar kayak Mami Mama Mia Maksud aku Mama Mia Minty Bear Neneknya Dari Generasi season pertama Minty Bear Mia Minty Bear Aku penuh kenangan banget Dengan Mama Mia Minty Bear Aku mulai seri situ Kayaknya tahun 2018 Yes Berakhir 2019 2019 Lanjut Mbak Mawar Berakhir 2020 kemarin ya Terus kita lanjut ke Sini Sunny Sunny dimulai 2021 Satu like legit Kayaknya aku harus Percepat serialnya Supaya kita bisa Menyelesaikan Seluruh generasi Sampai generasi terakhir Bukan Yes Tolong semangati saya Oke Ini baru 25% loh Kita harus sampai 100% Ini kayaknya aku harus Reset dulu Saya Hari ini lidahku Gak tau kenapa ya Kita harus reset dulu Si Sunny Siapa namanya Eh kok bukan Bukan Sunny Sunshine 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 Yellow Bear Tada Alright Akhirnya masih 2 hari lagi Kayaknya masih lama banget Aku kayaknya pengen undang Si Donnie ke sini Apakah kita harus Mulai Tinggal dengan Donnie gitu Supaya Kita lebih cepat Membuat generasi berikutnya Aku suruh si Sunny Ganti baju lagi Karena mau ada Donnie Ke sini Gak mungkin kan Donnie ngeliat Sunny kayak Dalam keadaan Rambut botak Kayak Sunny Ternyata rambutmu Rontok Sampai botak Kayak awkward banget Deng 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 Masih si Donnie yang gak kesini Donnie ini tuh Kembar Karena yang Saber Dia punya kembaran Tapi kembarannya Udah nikah Uh dia pake Shit next Kembarannya udah nikah Saber Uh blurb Kok gak di invite-in sih Oke Sini masuk Donnie Deng Deng Karena dia lagi silly Jadi dia kayak gitu Candai ya Kak Oh sweet Mereka tuh udah officially Belum sih Apa cuman emang kayak Suka-sukaan doang gitu Oh yes Kita tinggal propose Haruskah kita propose Oke Aku pengen coba Karena aku gak tau juga Reaksinya kayak gimana Apakah akan diterima Atau enggaknya Kita kan gak tau ya Bisa aja ada kemungkinan 50% ditolak Karena si Donnie Belum siap untuk berumah tangga Who knows Yes kan Emang kalian gak bisa Ngobrolnya di dalam ya Kayak kesel banget aku Mana Lah si Donnie Kenapa gak masuk Oh jangan-jangan pintunya ya Oke kita akan coba Sekali lagi Kita akan Propose Let's Apakah diterima Saber Well I don't know Oh jawabannya Yips Yips Berarti diterima ya Saber ya Harusnya cowoknya Kalian gak sih Please Kenapa jadi Jawah yang gak sih Hello Corantulation untuk Jenny Kok aku jadi ngomongin Jenny sih Untuk Saini Dan juga Donnie Selamat ya Oke mereka Mereka lagi Steamy Exchange Oh dia mau pulang Oke bye Dia ada kerjaan Mungkin Saber Aku juga gak tau Tapi akhirnya Selangkah lagi Menuju Kemenangan Gak ya Selangkah lagi Kita Menca Menca Kok mencari sih Selangkah lagi Kita akan mendapatkan Generasi keempat Oke deh Sampirnya Sampai disini dulu Kita main Simpat Not So Very Challenge Dimana di episode kali ini Kita udah dekor Kamarnya Sunny Dan juga Sunny Dengan sangat buru-buru Sekali melamar Donnie Jadi sekali lagi Kalau kalian suka Sama serial ini Pasti untuk Like, share, dan comment And ringan friends too Dan sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Salam generasi kreatif Kemana dia?